Aula ya sali wa salim ta'imad abada ala habibika khairil anjikun li Nikita Mirzani sindir Najwa Syihab hingga seret Anies Baswedan Netizen geram, gak usah sok, gak laku jadi artis ya begini Stres aja gue masih ditonton sama lu, coba Ya kan Anies gak ada masalah, pala lu meleduk Gak ada masalah berapa banyak dia menghambur-hamburkan uang negara Which is itu ada uang gue juga di dalamnya untuk bayar pajak Kalian gak akan ngerti karena kalian itu aja mungkin gajinya masih dibawa UMR Jakarta Jadi kalian tuh tidak diwajibkan untuk membayar pajak Nah yang diwajibkan membayar pajak itu ya kayak gua-gua gini Yang penghasilannya tuh besar tiap tahun Gitu, jadi jangan dipukuratakan kehidupan kalian yang susah dengan kehidupan gue yang gampang Dan memang benar kata Nikita Mirzani Dimana Naswa Syihab ketika Anies Baswedan diperiksa KPK akibat Formula E? Kenapa Naswa gak mau membahasnya atau bahkan mewawancarainya? Dan kenapa lidah tajamnya Naswa seolah tumpul ketika mendengar nama Anies Baswedan? Atau benarkah tuh dengan banyak orang bahwa Naswa Syihab punya kepentingan sendiri dengan Anies Baswedan? Ah biarlah waktu yang menjawabnya Semua punya kepentingan memang Tetapi setidaknya hormatlah pada banyak polisi yang bahkan Kehidupan mereka sulit karena gaji yang sangat rendah Pada sahabat saya, saudara saya, orang yang sangat lembut Yang saya pernah kenal sesuai dengan namanya Dokter Anies Baswedan Anies itu seakar dari kata Al-Ins Ins disebutkan 18 kali dalam makhluk Yang artinya satu tampak Hadir Jadi beliau ini insya Allah akan selalu hadir Di saat rakyat yang membutuhkannya Akan selalu hadir Di saat Masyarakat membutuhkan solusi darinya Bahkan ketika saya katakan Peguburnur Insya Allah momentum Wisuda Ahli Quran Akan berada di Islamic Center Jakarta Dan Jakarta menjadi tuan rumah yang ketiga kalinya Bukan hanya dikatakan dengan jawaban iya Tapi juga menugaskan Seluruh stakeholder di Provinsi Jakarta Yang terkait dengan acara ini Untuk memastikan terselenggara dengan baik Lancar dengan fasilitas yang sangat lengkap Dokter Anies Baswedan Takbir Anies Al-Ins Uns juga berarti sosok yang lembut Itu tak perlu banyak ditafsirkan Karena setiap beliau bicara Pasti akan tampak kelembutan Tapi yang penting kita ketahui Lawan kata Ins Dalam Al-Quran Selalu dipasangkan dengan Jin Jadi kalau Jadi kalau Ins itu tampak Jin itu tersembunyi Lawan dia Jadi kalau Jin diciptakan memang Tersembunyi Tak tampak Jadi kalau ada Jin melakukan penampakan A itu Jin sedang punya masalah Dan beliau membuktikan Ya tak pernah sembunyi-sembunyi Semua tampak Ya Anggaran Tampak dibuka Program Tampak dibuka Kalau Ins itu lembut Maka Jin itu kasar Karena itu tidak pernah ada orang Kemasukan Jin jadi lembut Itu gak ada Permisi Ustadz Saya pengen ikut Talin Kemasukan Jin itu mustahil Termasuk Manusia itu pasti lembut Dikala ada manusia yang kasar Itu pasti ada masalah Dalam problem hidupnya Dikala ada yang punya masalah Dengan Ins Itu pasti Jin Dan jika ada orang Yang tidak suka dengan Pak Anies Itu boleh jadi Saya tidak katakan itu Pak Anies Saya katakan kepada Pak Gubernur Pak Anies Pak Anies Kalau ada orang mengatakan Pak Anies belum punya wakil gubernur Maka tolong tanamkan pada hati Pak Anies Yang paling dalam Kami semua wakil gubernurnya Siap bantu kebijakan Pak Anies Siap bantu kebijakan Pak Anies Siap kita menghidupkan yang baik-baik Yang hadir dari Pak Anies Siap kita koreksi yang kurang-kurang Yang mungkin kita lihat dari Pak Anies Demikian selalu saya katakan Pada kawan-kawan kami Dari semua Kepala-kepala daerah Yang wajah Goa Banten Demikian yang lainnya Fa ana ashkurukum Ala kulli ishamatikum Wa khasadan fi'akdi Hadil bernamiz al-mubarak InsyaAllah Bali yawm qabla anu karrim Ahalil Qur'ani l-kani Al-lazina biiznillahi subhanahu wa ta'ala Akmalul Qur'ana Nikita Mirzani sindir Najwa Syihab Hingga seret Anies Baswedan Netizen geram Gak usah sok Gak laku jadi artis ya begini Aktris cantik Nikita Mirzani Kembali membuat kontroversi Setelah memberikan komentar pedas Pada Najwa Syihab di media sosialnya Ia lemparkan sindiran keras Pada Najwa Syihab tepat Setelah mengkritik kasus Ferdi Sambo Menurutnya Najwa hanya sibuk mengurus kasus Sambo Dan oknum-oknum polisi Dan seakan menutup telinga Dengan kasus Anies Baswedan Giliran bahas kasus Anies Tidak menggebu-gebu Sambo mau digiling kek Hukum mati kek Bukan urusan mbak Najwa Nikita Mirzani Dalam unggahannya tersebut Nikita Mirzani membagikan Potongan video program TV Yang dibawakan Najwa Syihab Yang membahas Kutar kejanggalan anggaran Pemprov DKI Jakarta Mencapai 89 triliun rupiah Nikita juga menyinggung Perihal anggaran Formula E Yang mencapai hingga 650 miliar rupiah Sepanjang pandemi COVID-19 Tuh Kalau mau speak up kasus Begini mbak Najwa Yang jelas-jelas Merugikan negara Katanya lagi Unggahan Nikita Mirzani Tersebut justru Membuat geram netizen Tak sedikit dari mereka Yang meminta Nikita Untuk berhenti Membuat gaduh Di media sosial Enggak usah Soksokan membahas Banana wall Ungkap akun At Anies Asteris 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 Kalau enggak laku Jadi artis Ya begini Ujar At Bay Nikita Mirzani Sindir Najwa Shihab Hingga seret Anies Baswedan Netizen geram Gak usah sok Gak laku Jadi artis Ya begini Aktris cantik Nikita Mirzani Kembali membuat Kontroversi Setelah memberikan Komentar pedas Pada Najwa Shihab Di media sosialnya Ia lemparkan Sindiran keras Pada Najwa Shihab Tepat setelah Mengkritik Kasus Ferdi Sambo Menurutnya Najwa hanya Tepat setelah